Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Zen Coffee Hari ini saya memberikan masukan tentang Anda Terutama tentang dokumen paspor Kalian yang punya dokumen paspor Tolong disimpan yang baik dan aman Tetapi yang namanya manusia itu punya sifat pelupa Kebanyakan teman-teman saya Paspor yang rusak itu di waktu pencucian Dalam arti kecuci di jaket ataupun di saku Itu lupa dimasukkanlah Mungkin dibawa ke laundry Ya otomatis yang disalahkan ya tetap yang punya paspor Tukang laundry gak taunya ya langsung dimasukkan Dan kadang-kadang kalau kita mencuci pakaian Direndam dulu tau-tau Kalau mau mencuci sudah ketahuan rusak Disitulah kalian harus benar-benar Ekstra Hati-hati dan benar-benar diingat Karena itu dokumen Anda Dan disini saya akan memberikan Tentang ciri-ciri paspor yang rusak Yang harus diperbarui Kalau di Saudi tahun 2020 kemarin Kita harus membayar Seratus rial Kalau dirupiahkan itu Tiga ratus ribu lebih Bikit Jadi Pasnya saya kurang tahu Yang jelas kalau di Saudi kemarin Di Saudi Arabia Membayar administrasi seratus rial Dan untuk perbarui lagi Itu membayar lagi seratus ria Jadi Teman-teman harus mengeluarkan duit Dua ratus ria Tetapi Kalau paspor itu gak rusak Hanya untuk diperpanjang saja Itu hanya menambah administrasi Seratus ria Oke guys Don't go anywhere Kita lihat video Dan Anda Lihat sendiri Disitu Diterangkan Ciri-ciri Apa saja Yang Paspornya mengalami Kerusakan Yang harus diperbarui Oke ya Ya itu Itu tadi video yang Menerangkan Dan Anda lah yang memberi keputusan Dan segeralah Memperbarui Dan Cukup sampai disini dulu Perjumpaan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton